Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan maen yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional, peluang untuk menuju Indonesia emas. Kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelendahkan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai Rp2.500 triliun selama 5 tahun yaitu 1. 17 juta lapangan kerja, 1. 2. 1 desa, 1 vasket, 1 nakes, 3 uang saku kadir posyandu, 4. 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5. sekolah dapat gaji lulus pas dikerja, 6. satu keluarga miskin, 1 sarjana, 7. perempuan maju, 8. buruh naik kelas, 9. kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara, 10. mudah berusaha termasuk UMKM dan kooperasi, 11. masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, 12. guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman harga enak di kantong, lansia bahagia anak cucu gembira, 15. petani bangga bertani, 16. di laut kita jaya nelayan sejahtera, 17. disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa, 1 mobil akses, 18. internet super cepat, gratis dan merata, 19. bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran, 20. sikat KKN dan terakhir KTP sakti, segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di lawil makhfud. Selesai.